Berikut deskripsi singkat 8 benih padi unggul dan tahun produksinya. Hai guys, jumpa lagi di sejuta ide, channelnya sahabat tani, sejuta tanaman dan pertanian ada disini. Nah, sahabat tani, di era modern ini sudah banyak sekali jenis benih padi varietas-varietas terbaru yang dikeluarkan oleh balai benih. Dan hasil produksinya pun tidak kalah dengan jenis varietas-varietas terdahulu. Oleh karena itu, pada video kali ini, sejuta ide akan membahas tentang 8 benih padi lokal serta tahun produksinya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe, dan nyalakan notifikasinya, serta tekan tombol like, agar sahabat tani tidak ketinggalan tentang info penting tentang pertanian yang lain. Langsung saja ke varietas yang pertama, yaitu varietas padi weyapu atau padi buru. Dengan umur tanaman sekitar 100-125 hari setelah tanam, dan tinggi tanaman sekitar 105-115 cm. Benih weyapu dikeluarkan pada tahun 1998, dengan potensi hasil 6-8,5 ton per hektare. Lanjut ke varietas yang kedua, yaitu Inpari Sidenuk dengan umur tanaman 100-105 hari setelah tanam dan tinggi tanaman, 103 cm. Varietas ini diproduksi pada tahun 2011, dengan potensi hasil 6-8,5 ton per hektare. Lanjut ke varietas yang ketiga, yaitu Cibogo, dengan umur tanaman 115-125 hari setelah tanam dan tinggi tanaman, 100-120 cm. Varietas Cibogo diproduksi tahun 2003, dengan potensi hasil 6-7 ton per hektare. Lanjut varietas yang keempat, yaitu varietas Ciharang dengan umur tanaman 116-125 hari setelah tanam dan tinggi tanaman, 107-115 cm. Varietas Ciharang diproduksi pada tahun 2000, dengan potensi hasil 6-8,5 ton per hektare. Selanjutnya varietas yang kelima, yaitu varietas Ciharang dengan umur tanaman 115 hari setelah tanam dan tinggi tanaman, 85-95 cm. Varietas Ciharang diproduksi pada tahun 1986, dengan potensi hasil 6-8,5 ton per hektare. Selanjutnya varietas yang ke-6, yaitu varietas Ciharang dengan umur tanaman 116-125 hari setelah tanam dan tinggi tanaman, 91-106 cm. Varietas Ciharang diproduksi pada tahun 2004, dengan potensi hasil 7-8,4 ton per hektare. Selanjutnya varietas yang ke-7, yaitu varietas Mimbramo, dengan umur tanaman 115-120 hari setelah tanam dan tinggi tanaman, 126-140 cm. Varietas Mimbramo diproduksi pada tahun 1995, dengan potensi hasil 6-7,5 ton per hektare. Lanjut ke varietas yang terakhir yang ke-8, yaitu varietas Situbagendit dengan umur tanaman 99-105 hari setelah tanam dan tinggi tanaman, 110-120 cm. Varietas Situbagendit diproduksi pada tahun 2003, dengan potensi hasil 6-7 ton per hektare. Nah, itulah tadi deskripsi singkat tentang 8 benih padi dan tahun produsi atau pengidarannya. Dan terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan 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 menonton video ini semoga berman